Kitab Ulangan Pasal 7 Bangsa-bangsa diusir Apabila Tuhan membawa kamu memasuki negeri perjanjian, seperti yang akan segera dilakukannya, ia akan membinasakan tujuh bangsa berikut ini, yang semuanya lebih besar dan lebih perkasa daripada kamu. Orang Het, orang Girgasi, orang Amore, Orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Pada waktu Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu untuk dibinasakan, kamu harus menumpas mereka sampai habis. Janganlah kamu membuat perjanjian perdamaian dengan mereka atau mengasihani mereka. Janganlah kamu menikahkan anak-anakmu laki-laki ataupun perempuan dengan anak-anak mereka. Karena kalau menikah dengan mereka, anak-anakmu pasti akan menjadi penyembah alah-alah mereka. Akibatnya, Tuhan akan murka sekali terhadap kamu, dan ia pasti akan membinasakan kamu. Kamu harus menghancurkan misbah-misbah mereka, merobohkan tugu-tugu berhalanya, dan meremukkan patung-patungnya, lalu membakar habis semuanya. Karena kamu adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Ia telah memilih kamu dari semua bangsa di seluruh permukaan bumi untuk menjadi milik kesayangannya. Ia telah mencurahkan kasihnya ke atas kamu dan memilih kamu bukan karena kamu lebih besar daripada bangsa-bangsa lain. Sebab sesungguhnya, kamu adalah bangsa yang paling kecil. Melainkan semata-mata karena ia mengasihi kamu dan ingin menepati janjinya kepada nenek moyangmu. Itulah sebabnya ia membawa kamu keluar dari perbudakan di Mesir, dari tangan Fir'aun, dengan kuasa yang besar dan mujizat-mujizat yang sangat menakjubkan. Jadi, hendaknya kamu menyadari bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang setia, yang memegang janjinya, dan terus-menerus mengasihi orang-orang yang mengasihi dia dan yang menaati perintah-perintahnya. Tetapi, orang-orang yang membenci dia akan dihukum dan dipinasakan. Ia sendiri akan menghakimi mereka secara pribadi dengan segera. Karena itu, taatilah semua perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jika kamu menaatinya, Tuhan Allahmu akan menepati janji kasih setia yang telah dibuatnya dengan nenek moyangmu. Ia akan mengasihi serta memberkati kamu serta menjadikan kamu satu bangsa yang besar. Ia akan menjadikan jumlahmu bertambah-tambah dan memberi kesuburan kepada tanahmu dan ternakmu supaya kamu mendapat panen gandum, buah anggur, dan buah zaitun yang banyak, dan lembu, sapi, serta kambing domba yang banyak pula pada waktu kamu tiba di negeri yang akan diberikannya kepadamu sesuai dengan janjinya kepada nenek moyangmu. Kamu akan diberkati lebih daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi. Tidak akan ada seorangpun yang mandul, baik laki-laki maupun perempuan, di antara kamu maupun di antara binatang peliharaanmu. Tuhan akan menyingkirkan segala penyakitmu dan tidak akan membiarkan kamu menderita penyakit apapun yang kamu kenal di Mesir. Tetapi ia akan menimpakannya ke atas musuh-musuhmu. Kamu harus membinasakan semua bangsa yang diserahkan Tuhan Allahmu ke dalam tanganmu. Janganlah kamu mengasihani mereka dan janganlah kamu menyembah Allah-Allah mereka supaya kamu jangan celaka. Barangkali kamu berpikir dalam hatimu, mana mungkin kita mengalahkan bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat daripada kita. Janganlah kamu takut kepada mereka. Ingatlah apa yang telah dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh negeri Mesir. Kamu tahu akan segala kengerian yang didatangkan Tuhan ke atas mereka. Orang tuamu menyaksikan sendiri semua mujizat serta tanda ajaib dan kuat kuasa Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Tuhan Allahmu akan menyatakan kepadamu kuasa yang sama untuk melawan semua bangsa yang kamu takuti. Lagi pula, Tuhan Allahmu akan mendatangkan tabuhan yaitu tawan besar untuk menghalau keluar orang-orang yang menyembunyikan diri terhadap kamu sampai mereka semua binasa. Sekali lagi, janganlah kamu takut kepada bangsa-bangsa itu karena Tuhan Allahmu ada di tengah-tengah kamu dan Ia adalah Allah yang maha besar dan maha dahsyat. Ia akan mengusir bangsa-bangsa itu dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Ia tidak akan menumpas mereka sekaligus karena kalau ia berbuat demikian maka binatang buas akan berkembang biak dengan cepat sehingga menjadi berbahaya bagi kamu. Tuhan Allahmu akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu dan kamu akan maju di tengah-tengah mereka dan membinasakan mereka. Ia akan menyerahkan raja-raja mereka ke dalam tanganmu dan kamu akan menghapus nama mereka dari permukaan bumi. Tidak akan ada yang sanggup melawan kamu. Bakarlah segala berhala mereka sampai habis dan janganlah kamu menyentuh perak atau emas yang ada pada berhala itu. Janganlah kamu mengambilnya supaya tidak menjadi jerat bagimu karena perbuatan seperti itu adalah kebencian bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kamu membawa berhala itu ke dalam rumahmu supaya kamu jangan dibinasakan karenanya. Kamu harus benar-benar merasa jijik terhadap berhala-berhala itu karena benda-benda itu adalah benda terkutuk yang harus dimusnahkan.